Intro Jangan pernah merasa Hai hai, Chit Chat kembali dengan kabar terbaru dari girls band asal Indonesia Cherrybell Setelah berganti-ganti formasi, kini Cherrybell hadir dengan karya terbarunya Bersamaan dengan comebacknya mereka ke industri musik tanah air Group band yang dikenal dengan sebutan Chibi ini pun memiliki banyak wajah baru dalam formasi mereka Hmm, penasaran kan? Well, check this one Halo sahabat libutanam.com, Chit Chat balik lagi menjumpai kamu Dan kali ini kita sudah kedatangan Cherrybell Kedatangan Cherrybell pasti selalu seru ya Ya dong Kayaknya aku lihat personilnya beda ya sama yang sebelumnya Ini memang ada perubahan formasi atau? Ya bener banget, sekarang ini Cherrybell adalah Cherrybell formasi 2015 Yang pervani lamanya itu tersisa aku dan Novi Chibi Yang lainnya baru Eh, tapi kan sebelumnya nih ya, kalian kan punya jargon Chibi-Cibi gimana? Hahaha gitu ya? Kalau sekarang jargonnya beda lagi ya? Sekarang beda lagi ya dong? Mau denger nih? Oh mau dong Oke, kita kasih Chibi Satu, dua, tiga Chibi-Cibi-Cibi-Cibi-Cibi-Cibi-Cibi Hey Hey Ini kayaknya kalau aku nyempil satu masih cocok nggak ya? Cocok mo Oke, ini aku mau tanya sama kalian Ini kan dengan pertambahan personil baru sebelumnya itu ada berapa anggota? Totep sembilan Tetep sembilan Tetep sembilan Tapi sekarang ada enam berarti yang baru ya? Eh sorry Tujuh Tujuh Enggak ya, cepet ya? Enggak, jadi sekali ketemu langsung seperti sedara lama bertemu kembali. Halah! Kayak gitu banget ya. Aku merasa mereka soulmate aku yang tersebar di mana-mana gitu. Oh gitu. Eh, kalau misalnya kalian sendiri ini proses awal untuk bisa bergabung menjadi formasi yang baru ini ada seleksi ya, audisi ya? Seperti apa itu prosesnya? Seperti apa? Boleh diceritain gak sih? Kalau audisinya itu kan di sembilan kota, di mal gitu ya. Jadi yang dari luar kota datang ke mal itu mulai dari bronze namanya, jadi tahap bronze, terus lolos ke silver, silver lolos, terus ke gold. Nah di gold itu kita nyanyi di atas panggung yang dilihatin sama semua pengkunjung mal itu. Jadi agak-agak dek-dekan waktu itu. Tapi itu ada jurinya ya berarti? Ada, jurinya Cibi. Kakak-kakak Cibi ya? Oh jadi dipanggilnya senior Kakak Cibi ya? Kakak. Iya waktu itu Kakak-kakak Cibi. Sekarang udah ya sama. Sekarang Kakak Kici, Kakak Novi. Oh jadi memang kalian ini ada seleksi sendiri di mod itu dan akhirnya itu lah terbentuk sekarang Cherry Bell. Iya. Nah kalau kalian sendiri sekarang ini tinggalnya bareng satu... Basecamp. Iya, sekalian basecamp. Oke kalau di basecamp ini tinggal satu atap ini pastikan ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bisa terlihat ya, terus satu sama lainnya. Nah ini makanya nih aku mau tanya sama kalian semua tapi harus jawab yang jujur ya. Oke. Kalau misalnya Cherry Bell itu yang ngorok di race siapa sih? Kak Ellen. Kak Ellen. Ngorok dia. Akhirnya ngorok ya? Karena pulas gitu ya. Kalau kecapean ya. Tapi kalau misalnya lagi ngorok gitu temen-temen yang lain justru malah gimana nih? Malah aduh kamu jangan ngorok dong atau misalnya malah gak lucu-lucuan aja. Jadi aku pernah ngorok itu dia lagi ngangasihnya lagi tidurnya gini. Tapi ya lucu aja difotohin sama Ella. Oh oke. Tapi meskipun begitu tapi masih tetep kompak lah ya? Iya. Harus dong. Pasti. Jadi ini berapa lama sih udah bareng kalau dari awal mulai terbentuk ya? Sampai sekarang tuh udah berapa lama? Dua minggu. Oh sekitar dua minggu ya? Berarti baru. Tapi kok kelihatannya udah kompak sih? Iya dong. Eh ini kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal tidurnya. Sekarang aku mau nanya nih siapa kalau dari Cherrybell yang tidurnya paling susah dibanguninnya? Mifta. Aku gak pernah dibangunin kok. Eh gak sih ada lagi. Ada lagi. Ayo gak ada yang mau ngaku ya? Ini nih. Ini nih. Oh iya. Kalau misalnya tidurnya tuh gak bisa dibangunin ya. Kenapa sih emang? Ya ampun gak gitu. Ini tuh karena aku tuh ngalah ya Nafia. Kita berdua tuh ngalah gak sih? Mereka untuk mandi duluan. Kita terakhir aja. Iya. Sambil menunggu mandi makanya tidur dulu. Iya. Banyak kan? Bisa loh ya. Bisa banget. Nah ini kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal tidur ya. Kebiasaan tidur ada yang biasa ngorok. Ada yang tidurnya bangunnya susah. Ini kalau misalnya dandan ya sebelum manggung ada yang paling lama gak nih dandannya? Siapa ya? Lama semua kayaknya. Oh semua ya? Lama nyatok namut. Paling apa sih kalau buat kalian sendiri yang paling ribet untuk di touch up tuh mungkin dari rambut, muka itu paling susah apa? Paling butuh waktu gitu? Mata. Mata ya? Mata. Kenapa? Soalnya mata itu butuh kepelitian khusus ya? Iya benar. Kalau gak pelan-pelan ntar. Mincong-mincong. Termiring sebelah. Eh kalau kalian sendiri ini memang ada latihan rutinnya ya? Enggak rutin kali ya lebih ke waktu senggang aja. Misalnya besok ada kosong atau gak kita sekarang ini kita habis ini mau ada latihan juga kayak workshop gitu. Tapi kalau misalnya latihan sendiri memang untuk Cherrybell ada waktu ya maksudnya setiap minggu. Ada pasti. Seminggu latihan berapa kali? Kalau dari yang miu-miu kemarin sih kira-kira 3-4 kali sih ada. 3-4 kali kayak mengobat ya sehari 3-4 kali. Dan gak cuma yang dijatuhalin kadang-kadang kalau kita di base camp rame-rame di bawah kan agak lumayan bisa lebar tempatnya untuk kita bersemilaan latihan. Kita pakai buat latihan. Nah kalau misalnya lagi latihan nih ada gak sih cerita lucu ya mungkin yang pernah kalian alami selama 2 minggu ini? Ada gak sih? Ada. Dari seangkota Cherrybell mungkin yang kebiasaan pas waktu latihannya bikin kalian tertawa terbahak-bahak. Kita ada pemandangan. Pendinginan. Kita ada gaya pendinginan sendiri. Oh gayanya seperti apa sih boleh dicontohin gaya? Lebih dari pemanasan. Jangan. Jangan. Jangan gaya bahaya. Kenapa gak boleh dicontohin? Bahaya. Rahasia banget. Rahasia banget. Rahasia banget. Mungkin nanti malah makin jatuh cinta sama Cherrybell ya. Jadi ini harus rahasia. Dari situ bisa lihatlah. Aslinya pokoknya satu-satu persoannya. Jangan kira nih Ellen nih pendiem. Tadah. Jangan kira. Aslinya. Tunggu videonya. Tapi kalau misalnya aku mungkin gak bos sama Cherrybell bisa tau ya pemanasan atau pendinginannya seperti apa nanti. Ayo kapan mau ke best camp. Nanti kita main-main ya. Bukan ke pandiran saya. Nanti saya akan acak-acak kalian. Atau kacak. Eh nih kalau misalnya kalian sendiri nih kalau misalnya latihan siapa sih dari kalian yang paling cepat hafalin gerakan dance-nya. Semuanya sama ya. Semuanya. Semuanya. Oh berarti semuanya jago-jago ya. Iya dong. Tapi emang semuanya ini awal mulanya selain singer emang nari juga ya. Berarti emang nari juga ya. Oh aduh hebat-hebatnya masih muda. Cantik. Unyu-unyu banget. Eh kalau misalnya dari kalian nih siapa sih yang paling cerewet dan paling bawel. Kak Kici. Kak Kici. Tapi ya cerewetnya ibu kos. Udah kan? Cerewetnya tanda sayang. Tapi tanda sayangnya. Tadi aku sempat dengar katanya Kak Kici nih ibu kos ya kenapa? Iya ibu ya. Adik-adiknya bagian. Iya. Menaungi adik-adik. Ingetin suruh cepetan. Suruh macem-macem deh pokoknya. Baju juga. Oh gitu. Jadi ini kamu menjadi apa? Menjadi mamah dari adik-adik. Nggak. Kalau aku ibu kos. Kalau dia mama. Oh mama. Tapi jadi tempat curhat juga? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Oke oke. Eh kalau misalnya dari kalian semua ini kan Cherry Bell sebelumnya punya tema yang berbeda pasti dengan tema yang sekarang ya. Memang betul ya untuk tema yang sekarang ini meninggalkan image Cherry Bell yang sebelumnya sekarang ini katanya lebih Indonesia itu bener ya? Sebenarnya bukan karena kita meninggalkan Cherry Bell dulunya tapi memang kebetulan kemarin kita audisi dari sembilan kota dan dapetlah mereka-mereka ini dengan look yang Indonesia banget. Oke. Disinilah kita mau makin mengidentitaskan diri bahwa Cherry Bell tuh bener-bener dari Indonesia. Bukan dari yang oriental gitu. Jadi semuanya wajah-wajah Indonesia yang Cherry Bell. Wajah-wajah Indonesia. Tapi sebenarnya juga yang sebelumnya juga masih Indonesia juga tapi mungkin masih ada yang masih ada yang image-nya maksudnya? Indonesianya keturunan. Keturunan gitu ya oke oke. Eh kalau misalnya aku mau tanya juga nih sebutkan dong tiga ciri khas Cherry Bell yang sekarang menurut kalian tuh seperti apa? Yang baru? Oh! Yang baru ya ciri khasnya? Ciri khasnya ya? Ciri khasnya... Sedangkan formasi baru? Bukan. Logat? Bukan. Apa? Apa sih? Aku jawab kalian harus langsung beok ya Cibi ya? Iya. Apa? Fun. Fun. Beauty. Sama Sweet. Fun, Beauty, dan Sweet. Kenapa? Kenapa tiga ini yang dipilih untuk Cherry Bell? Gatau sih itu yang dilihat oleh daddy-daddy kita katanya kalian nih mewakil dari Fun, Beauty, dan Sweet banget deh sayangnya gitu. Oh gitu. Iya sih kelihatan ya deh. Eh mungkin itu pertanyaan terakhir aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Boleh gak sih diceritain lagu terbaru kalian yang sekarang lagi mau relis itu apa judulnya? Mungkin mau dinyanyain sedikit juga. Oh! Oh! Enggak-enggak. Kalau singlenya yang masih dalam proses itu belum boleh diumbar-umbarkan. Masih rahasia ya? Iya. Oke. Tapi nanti soon akan segera dipublish di video.com ya? Iya. Secepatnya. Oke. Aduh Cherry Bell makasih banyak untuk waktunya. Kalian cantik-cantik sekali. Terima kasih. Masih ini harapan kita semua Cherry Bell juga semakin sukses dengan formasi barunya ya? Iya. Amin. Jadi kalau gitu, usai sudah lebih memanai kamu untuk chit-chat. Jadi tetap kunjungi situs kami di www.liputanam.com. Akhir kata saya Rubi Larsati dan juga... Cherry Bell! Sampai jumpa. See you bye-bye! Bye-bye!